Indonesia Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali Minggu 8 Mei mengukuhkan tim Indonesia yang akan berlaga pada gelaran SEA Games 31 Vietnam 2021. Dalam pengukuhan yang diadakan di Hall A Glora Bung Karno Senai Jakarta, Menpora menjelaskan bahwa pengiriman kontingin Indonesia ke ajang olahraga internasional itu untuk pertama kalinya menggunakan paradigma baru prestasi nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo yang diwujudkan dalam Undang-Undang No. 11 tahun 2022. Menpora menjelaskan Indonesia mengirimkan 499 atlet dari 32 cabang olahraga atau berkurang hampir 50% dari jumlah kontingen yang dikirim pada SEA Games 30 di Filipina tahun 2019 lalu. Namun Menpora meyakini atlet yang berangkat untuk berlaga di Vietnam merupakan atlet yang benar-benar berprestasi. Dan komposisinya bagaimana Pada kesempatan yang sama, Sheriff The Mission CDM, Kontingen Indonesia untuk SEA Games 2021, Ferry Kono, menuturkan para atlet Indonesia yang akan berlagak di Vietnam akan diberangkatkan secara bertahap. Baru tadi pagi golf, futsal, dan chess. Jadi besok ada lagi. Jadi mudah-mudahan ada hasilnya lah. Tanggal 10 bersama saya, kemudian tanggal 11. Dalam kesempatan tersebut, Menpora juga mengingatkan para atlet untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan besar selanjutnya, yakni Olimpia de Paris tahun 2024. Dari Jakarta, Putri Hanifa Ahmad Musdafar, Kantor Berita Antara, Muartakan. Selamat menikmati.